Sesuai Kour Yesu Channel, channelnya Renungan Harian, Inspirasi Kehidupan, dan Portal Medeman Kristiani Jamai sejahtera bersamamu, semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus dimanapun anda berada Selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapak, sahabatku yang dikasih oleh Kristus Pada kesempatan hari ini, pekan biasa ke-31, sahabatku, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan Dan kita bersama-sama pertajam iman kita, sahabatku Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 14, ayat 25 sampai dengan 33 Mari, sahabatku yang dikasih oleh Kristus, dimanapun anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita Supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Demikianlah sabda Tuhan Tertujilah Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kolam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Firman Injil pada kesempatan ini kadang susah untuk dipahami sahabatku Ketika orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikuti Yesus Ia berpaling kepada mereka dan mengatakan Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya Ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kolam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Jika kita melihat dari penggalan ayat ini, sahabatku Apakah Yesus menginginkan kita untuk membenci orang tua, saudara-saudari, istri, atau suami, atau anak-anak? Sahabatku, ataukah Yesus mau mengatakan bahwa jikalau mau mengikuti dia Berarti dialah yang pertama dan yang utama dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kolam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Pernyataan Yesus yang cukup keras bukan berarti Bahwa Yesus mengajak kita untuk tidak mencintai keluarga, sahabatku Atau teman-teman kita, atau saudara-saudari Sahabatku, pada dasarnya Yesus mau mengatakan kepada para pendengarnya Apa yang menjadi hal utama dalam hidup kita sebagai pengikutnya Yakni, Yesus itu sendiri sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sahabatku, dan tidak hanya berhenti di situ saja Ketika kita menjadikan Yesus yang utama dan pertama Maka kasih Yesus yang kita terima juga harus kita bagikan Kepada keluarga, teman, sahabat, dan kepada siapa saja sahabatku yang kita jumpai Dalam hidup kita sehari-hari, sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sahabatku, dengan kata lain kita diundang untuk menyebarkan kasih Yesus Yang kita dapatkan, sahabatku Baik itu di tempat kerja, maupun di keluarga Dan dimanapun kita berada, sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kolam muda Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Firman, dan ini semua sungguh menguatkan kita, sahabatku Meneguhkan dan mempertajam iman kita, sahabatku Tuhan mau kita menjadi pelayan-pelayannya Untuk sebarkan sukacita kepada siapapun juga, sahabatku Ketika kita mendapatkan kasih setia dari Tuhan Yesus Tuhan mau kita juga sebarkan itu semua kepada orang lain yang kita temui Yesus adalah contoh satu-satunya Hikmat sukacita dan kebahagiaan sejati Sebarkan sukacita, sahabatku Dan kasih supaya banyak orang beroleh rahmat Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus, sobat kolam muda Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Mari sahabatku kita akhiri renungan singkat ini Dan kita mohon berkat dari Tuhan, sahabatku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Allah yang kuasa, tekal, engkau mulia, engkau kudus, engkau penuh cinta Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat yang boleh kami terima Atas segala firman yang boleh kami rasakan Ya Tuhan Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa Kasihanilah kami orang berdosa Jadikan kami murid-Mu yang setia menebar kebaikan ya Tuhan Dan engkau pagi sekena pindera kami menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup Kami juga berdoa pula Bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan dukungan Karena sakit hati, beban mental, luka batin Kiranya ya Tuhan, engkau jama mereka dengan kuasamu Engkau berkati hidup mereka Engkau pulihkan Sedikit demi sedikit Engkau pulihkan mereka Sehingga beroleh sukacita dalam kehidupan mereka Kami juga mendoakan pula Bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia mendahuli kami ya Tuhan Kiranya engkau jama jiwa-jiwa mereka Engkau angkat mereka dari api penyucian Engkau bebaskan mereka dari api penyucian ya Tuhan Engkau angkat mereka ke pangkuan-Mu di sorga Memandang wajah kasih-Mu Tuhan Kami juga mendoakan pula Bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan Kiranya engkau berkati dengan sukacita darimu Beroleh rahmat kesejahteraan setiap hari Kami memohon pula berkat bagi subscriber kami Dan viewer kami setiap hari ya Tuhan Kiranya engkau berikan rahmat sukacita dalam kehidupan mereka Amen Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amen Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Banyak orang dipulihkan iman mereka Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Hidup kita semua penuh berkat Hidup kita semua penuh sukacita Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya See you later Bye-bye Berkah dalam Tuhan memberkati